Kalau kita melihat para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwakan adalah masalah tidak Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari politik Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari ekonomi Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul memulai dakwahnya dari selain akidah Semua nabi dan rasul memulai dakwah dari apa? Akidah Allah mengatakan Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul Dimana rasul itu menyeru apa? Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi tawud Allah juga berfirman Tidaklah kami utus seorang rasul pun Kecuali kami wahyukan kepadanya Tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali aku maka sembahlah aku saja Allah berfirman tentang nabi Nuh Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Maka Nuh berkata Hai kaumku Sembahlah Allah saja Tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali dia Allah berfirman tentang nabi Hud Wa ila adin akhahum huda Kala ya kaum mi'budullah Ma lakum min ilahin wairu Dan kepada ad Nabi mereka hud Hud berkata Hai kaumku Sembahlah Allah saja Tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali dia Allah berfirman tentang nabi Salih Wa ila samuda akhahum saliha Kala ya kaum mi'budullah Ma lakum min ilahin wairu Dan kepada Thamud nabi mereka salih Salih berkata Wahai kaumku Sembahlah Allah saja Tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali dia Semua nabi dan rasul Semua tidak terkecuali Nabi Shu'aib Nabi Lut Demikian pula akhah Islam Seluruh nabi Sampai nabi Muhammad Sallallahu anaihi Wasallam Sebagaimana iman Bukhari Meriwetkan Bahasanya Heraklius Bertanya kepada Abu Sufyan Mada ya'muruhadhan nabi Apa yang diperintahkan Oleh nabi ini Apa kata Abu Sufyan Dakud U'budullah Walatushriku Bishaya Nabi itu berkata Beribadahlah Kamu kepada Allah saja Dan jangan Sekali-kali Mempersekutukan Allah sedikit pun juga Aisyah Radiyallahu anha Sebagai saksi Yang paling agung Bagaimana Da'wah Rasul Sallallahu anaihi wasallam Aisyah mengatakan Adalah yang pertama kali Turun dari Al-Quran Tentang surga dan neraka Kalaulah yang pertama kali Turun itu Jangan mencuri Mungkin kami tidak akan Meninggalkan pencurian Kalaulah yang pertama kali Turun Jangan berzina Mungkin kami tidak akan Meninggalkan perzina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Di lokasi ini Yang Seluas 1000 meter ini Insya Allah akan kita bangun Kelas Untuk putri SMP dan SMA Yang rencananya insya Allah akan kita bangun Empat lantai Padahal lahan ini Sekarang statusnya Mesti milik seorang Warga masyarakat Yang kemudian Ditawarkan kepada kami Pontok pesantren Jepel Torik Untuk dibeli Ada pun harganya Per meternya Satu juta Jadi Dana yang kita butuhkan Kurang lebih Sekitar satu M Semoga Allah SWT Memberikan kemudahan Bagi kami Pontok pesantren Jepel Torik Untuk bisa segera Melakukan pelunasan Terhadap Tanah yang sekarang Sedang Kita usahakan Untuk kita bepaskan Demikian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.